PPKM Darurat diperpanjang lagi. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti dan mematuhi mana arti peraturan pemerintah. Tapi teman-teman, sejauh mana bisnis-bisnis bisa bertahan apabila PPKM Darurat diperpanjang lebih jauh lagi. Video ini dipersembahkan oleh Kospin Sumber Rizki. Solusi dana multiguna cepat, ringan, dan mudah. Mari kita lihat perilaku para UKM di Indonesia. Banyak bisnis berkonsentrasi di lokasi-lokasi seperti mall atau pusat perbelanjaan. Nah kalau dilihat, ketika pusat perbelanjaan tutup, maka semua pengusaha yang berada di dalam mall tersebut pasti terkena dampaknya. Lalu, gimana dengan pasar? Pasar dan pusat perbelanjaan yang jam bisnisnya dikurangi, mengalami masalah dengan customer yang juga berkurang. Dan kalau Anda pernah melihat beritanya di mana para pedagang ponsel tumpah di depan mall PGC Cililitan, mereka mencoba untuk membuka lapaknya di jalan raya. Karena PGC tutup, sementara selama PPKM darurat, mereka tetap harus membayar uang sewa, listrik yang tidak kecil. Nah di satu sisi, akibat PPKM darurat, pengelola pusat belanja juga mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya dana. Tidak punya dana cadangan lagi untuk mendanai operasional, membayar gaji karyawan, lalu kemudian harus menunggu lebih panjang lagi. Saya sempat ngobrol dengan beberapa pedagang pasar yang menyatakan bahwa hari ini banyak sekali para pedagang pasar yang tidak sanggup berjualan dan memilih untuk tutup. Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, Pak Ngadiran, sempat menyampaikan di salah satu interview di salah satu surat kabar yang mengatakan bahwa PPKM darurat kali ini mencatat rekor di mana banyak pedagang yang bangkrut dan menjual asetnya untuk bayar utang. Karena yang berdagang di pasar sebetulnya kan bukan hanya jual makanan dan obat-obatan, tapi kan ada pedagang lain seperti aksesoris, mainan anak-anak, pakaian, dipaksa untuk tutup dan tidak bisa berjualan. Kemudian sektor lain yang kelihatannya juga berat yaitu hotel dan restoran. Bisnis kuliner adalah bisnis yang tangguh, kita semua butuh makan, tetapi siapa yang kuat kalau tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat. Kalaupun makan di tempat hanya boleh 20 menit dan hal ini merupakan pukulan besar yang dialami oleh banyak perusahaan, perhotelan, ataupun restoran. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Pak Haryadi Sukamdani mengatakan bahwa kondisi industri hotel dan restoran sudah sangat berat. Meski untuk restoran masih ada penjualan online, tetapi kalau hotel okupansinya itu sudah turun drastis. Bukan lagi turun 10%, tetapi yang tersisa tinggal 10%. Siapa yang bisa hidup untuk membiayai operasional? Nah, belum lagi pedagang kuliner, saya baru saja posting di Instagram saya mengenai usulan para pedagang kuliner melalui Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, APKULINDO, menyatakan keberatan jika PPKM diperpanjang. Lantaran kondisi para pelaku usaha kuliner makin berat dan terbebani. Namun jika PPKM darurat diperpanjang, bagaimana cara agar pemerintah bisa memberikan kelonggaran dalam berbagai bentuk? Apakah kelonggaran pajak, kelonggaran pembiayaan karyawan, kelonggaran mungkin sewa, kelonggaran hutang bank? Ini semua adalah kelonggaran-kelonggaran yang saya merasa perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, apakah pemerintah bisa secepat itu menanggapi? Saya yakin tidak bisa. Saya percaya tidak akan secepat itu. Yang cepat bisa ditanggapi adalah respons kita. Yang bisa cepat kita lakukan adalah melakukan perubahan cepat yang bisa menyelamatkan diri kita dari himpitan akibat PPKM. Nah, ketika teman-teman mengalami hal-hal yang serius seperti ini, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita tidak bisa hanya melakukan apa yang biasa. Kondisi di luar sana luar biasa. Maka kita pun harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang di luar dari batas-batas normal yang biasa Anda lakukan. Kalau Anda tidak biasa online, sekarang Anda harus lari ke online. Walaupun masih belum besar responsnya, tetapi Anda sudah memulai. Kalau Anda hari ini belum knock on doors, belum ketok pintu satu-satu. Perkenalkan diri Anda menjual sesuatu yang bersifat kebutuhan sehari-hari. Anda tidak pernah coba? Anda tidak tahu hasilnya seperti apa. Walaupun lelah, walaupun capek, tetapi teman-teman itu adalah sebuah tanda bahwa Anda serius ingin berubah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hambanya berada di dalam kesulitan berkelanjutan jika kita tetap berusaha. Doakan COVID-19 ini cepat berlalu dan doakan pemerintah mengambil kesempatan ini untuk mereview kembali dan melakukan yang terbaik untuk rakyat kita. Sebentar lagi 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan kita. Saya Tom MC Ifleh, Merdeka! Terima kasih telah menonton!